Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman hari ini aku mau masak sop ayam Nah ini resepnya simpel tapi rasanya tetap enak Nah apa saja bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk membuat sop ayam ini Yuk mari kita lihat Yang pertama tentu harus ada ayamnya dulu Nah ini aku pakai setengah potong ayam Aku pilih bagian yang ada tulang-tulangnya Dan ini aku mau rebus dulu ayamnya Tapi cukup sebentar aja untuk mengurangi rasa amis pada ayamnya Karena disini aku pakai ayam negeri ya Bagi teman-teman yang gak suka direbus terlebih dahulu Langsung dimasak aja untuk sopnya itu juga gak apa-apa Dan air rebusan pertama ayam ini Mau aku buang aja tidak aku pakai untuk masak sopnya Nah jika buih seperti ini udah muncul ini udah cukup Langsung aja matikan api kompornya Dan kemudian ditiriskan Ayamnya setengah potong tapi kaki ayamnya banyak Itu karena aku dapat bonus dari kang jual ayamnya Kemudian bahan selanjutnya aku pakai 1 buah kentang yang udah dipotong dadu Dan ada kol juga secukupnya Ada 3 buah wortel, 1 buah tomat, 2 batang saledri, dan 3 batang daun bawang Untuk wortelnya ini aku potong tebal-tebal aja Jangan terlalu tipis Takutnya pas nanti dimasak itu wortelnya hancur Kemudian untuk daun bawangnya Bagian batang dan daunnya itu aku pisah Dan aku potong panjang-panjang seperti ini saja Kemudian untuk tomatnya Ini aku potong kasar aja Jangan terlalu tipis Takutnya nanti hancur pas dimasukkan ke dalam sopnya Kemudian ada 10 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1,4 buah pala 4 bunga lawang Karena disitu pecah jadinya banyak Kemudian 4 kapulaga Karena kecil aku jadi ambil lebih banyak Nah untuk bawang merahnya Disini aku iris-iris sebanyak 8 siung Yang 2 siung lagi nanti aku haluskan bersama dengan bawang putih dan buah palanya Nah ini bawang putih dan bawang merah Serta buah palanya mau aku blender halus terlebih dahulu Jika teman-teman mau diulel juga gak apa-apa Nah karena disini aku pakai blender Jadi aku tambahkan air Bagi teman-teman yang gak mau dihaluskan Bawang merahnya tinggal diiris semuanya Terus bawang putihnya juga diiris Kalau buah palanya itu bisa teman-teman geprek aja Lanjut panaskan minyak Mari kita goreng bawangnya hingga berwarna kecoklatan Cukup menggunakan api yang cenderung kecil aja ya Takutnya bawangnya gosong nantinya Nah ini tetap diaduk-aduk hingga berwarna kecoklatan Dan ini udah kecoklatan Langsung aja kita angkat Lalu ditiriskan Lalu masukkan bumbu yang udah kita blender tadi Karena ini memblendernya menggunakan air Jadi kita tunggu airnya ini kering Dan kita tumis bumbunya hingga matang Nah ini airnya udah menyusut Kemudian aku masukkan batang dari daun bawang Dan satu batang saledri nya sekarang Kemudian ini diaduk-aduk Jangan sampai gosong ya Nah ini bumbunya udah matang Dan ini wanginya wangi banget Keluar dari aroma saledri dan daun bawang yang kita tumis ini Nah ini udah matang Langsung aja kita masukkan ayam Yang udah kita rebus tadi Dan ini ayamnya mau aku tumis sebentar aja Hingga bumbunya itu meresap ke dalam ayamnya Jika udah langsung aja kita tambahkan air Sesuai selera Disini aku mau tambahkan air kira-kira 1,5 liter Kemudian ini mau ditutup terlebih dahulu Hingga airnya ini mendidih Nah ini udah mendidih Langsung aja kita buka tutupnya Masukkan bunga lawang dan kapulaga Kemudian masukkan juga Kentang yang udah dipotong-potong dadu Serta masukkan juga wortel Nah karena ini sayuran yang lama matangnya Jadi kita masukkan terlebih dahulu ya Dan masukkan juga saledri dan daun bawang sisa yang tadi Masukkan juga kaldu bubuk dan lada putih bubuk Untuk kaldu bubuknya Disini aku pakai kaldu bubuk masako rasa ayam Dan masukkan juga garamnya Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur dengan rata Untuk memastikan rasanya udah pas atau belum Silahkan dicicipi terlebih dahulu ya Jika masih ada rasa yang kurang Silahkan ditambahkan Nah ini udah hampir matang Langsung aja kita masukkan sayur kolnya Nah karena kol ini cepat matangnya Jadi dimasukkannya bagian akhir Alhamdulillah ini udah matang Langsung aja kita taburi bawang goreng Yang udah kita goreng di awal tadi Nah ini ditaburi semuanya Kemudian masukkan juga tomat yang udah dipotong-potong Nah kemudian ditunggukan hingga tomatnya ini sedikit layu Dan siap disajikan Tadaa ini dia Sop ayamnya udah jadi Nah agar lebih enak Aku taburi lagi bawang goreng di atasnya Terima kasih sudah menonton video aku kali ini Semoga teman-teman suka Bagi teman-teman yang Percinta sop ayam Silahkan dicoba ya resep ini Ini super mantul banget Dan enak Oke jangan lupa untuk tekan tombol like Dan komen yang positif ya Di kolom komentar Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Tolong di subscribe ya Aktifkan juga lonceng notifikasinya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati